Intro Bupati Okuselatan diwakili asisten bidang administrasi umum membuka secara resmi acara sosialisasi penyelenggaraan pendidikan keluarga bertempat di Aula Pemkap Okuselatan Jumat 30 Agustus 2019 Sosialisasi tersebut dihadiri narasumber Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud Republik Indonesia Suradi Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Ketua Ikatri Roya Niheri dan para OPD undangan lainnya Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Edward Ken dalam laporannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas Kepala Satuan Pendidikan dalam mengimplementasikan pelibatan keluarga dan masyarakat untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya prestasi peserta didik Asisten bidang administrasi umum Herman Azadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementikbud Direkturat Pembinaan Keluarga Suradi selaku kasih pendampingan pembelajaran Dijen Paut dan Dikmas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia 2019 yang telah memberi bantuan penyelenggaraan BIMTEK dan sosialisasi pendidikan keluarga dan di Sumatera Selatan ada tiga kabupaten yang dipilih termasuk Kabupaten Oku Selatan Herman Azadi dalam kesempatan itu juga menyampaikan keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama keluarga mempunyai peran strategis dalam mendukung perkembangan anak untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Beliau berharap setelah mengikuti sosialisasi peserta dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing juga menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, keluarga sehingga bisa menjadikan sekolah dengan pradigma sebagai taman pendidik yang menyenangkan Tim Infocus TV melaporkan Tim Infocus TV melaporkan